Seorang pria asal Kabupaten Sumenap diketahui telah membunuh korbannya yang masih berusia 8 tahun pada Minggu 7 Maret 2021. Pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku yang diketahui bernama Ari, 20 tahun terhadap korbannya berinisial ATA, 8 tahun. Dilakukan dengan menggunakan pedang sepanjang 108 cm. Terungkap motif yang dilakukan pelaku yaitu lantaran sakit hati dengan ayah korban. Dilansir kompas.com, menurut ayah korban yakni Karimullah, pelaku sempat mengancam untuk membunuhnya. Hal tersebut didasari karena sepupu pelaku yang sakit, berkepanjangan, dan tak kunjung sembuh diduga lantaran ulah Karimullah. Hal itulah yang membuat Ari menaruh dendam dan merasa sakit hati kepada Karimullah. Pembunuhan oleh pelaku dilakukan saat korban sedang dalam keadaan tertidur pulas. Awalnya, Ari sempat akan membunuh Karimullah, namun berujung sang anaklah yang menjadi korban. Diinformasikan bahwa pelaku kini telah diamankan oleh Polres Pamekasan. Menurut kasa tereskrim Polres Pamekasan, Adi Putran Tautomo, pelaku kini telah dijerat dengan pasal 340 sub 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!